Intro Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kota Kediri melakukan pemeriksaan sapi di sejumlah pedagang dan peternak Menyusul adanya laporan mengenai sapi yang mengalami sakit dengan gejala-gejala seperti penyakit kuku dan mulut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Kediri yang mendapat laporan Tentang adanya sapi sakit dengan gejala terpapar penyakit mulut dan kuku di Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren Langsung melakukan pengecekan ke lokasi Hasilnya, petugas mendapati 7 ekor sapi dari Kecamatan Mojoroto dan 3 ekor dari Kecamatan Pesantren Suspek PMK Selanjutnya, selain melakukan pemeriksaan, petugas juga melakukan penyuntikan obat serta vitamin pada sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku Langkah tersebut dilakukan bertujuan mempercepat penyembuhan penyakit mulut dan kuku serta menjaga terjadinya kematian pada sapi Sehingga diharapkan dengan begitu kecemasan para peternak dapat berkurang Kasih kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran Hasil peternakan atau DKPP Kota Kediri Pujiono mengatakan Dari hasil pemeriksaan di Kota Kediri ada 10 ekor sapi Yang Suspek PMK dengan ciri tidak mau makan, berliur dan nafsu geraknya sudah turun Atau aktivitasnya menurun Setelah dilakukan pengecekan secara fisik menunjukkan adanya luka-luka di sekitar mulut Ini ada 7 ekor sapi Dilaporkan ada 2 ekor yang punya gejala Punya gejala untuk tidak mau makan Kemudian ngiler Kemudian nafsu gerakannya sudah turun atau aktivitasnya penurun Nah setelah kita cek fisiknya Fisiknya menunjukkan ada lesi-lesi atau lepi-lepi atau luka-luka di sekitar mulut Ada lidahnya di ujung lidah tadi dua-duanya sudah menunjukkan mengarah gejala Kemudian kakinya salah satunya tadi Yang sapi kedua tidak ada gejala Tapi salah satunya menunjukkan gejala Apa ada perlukaan Kemudian yang ketiga Ini setelah kita periksa ternyata satu lagi juga mulai menurun nafsu makannya Jadi yang 3 ekor kita beri pengobatan Pengobatan simptomatis Nah ini pemeriksaannya kita dari gejala klinis mengarah ke gejala penyakit mulut dan kuku di Kota Kediri Ada berapa total di Kota Kediri yang lapor ke POSCO? Di beberapa hari ini jadi totalnya kalau dari hari 3 hari yang lalu Yang sudah melaporkan dan sudah kita periksa kita tindak lanjuti Itu ada totalnya 10 hari ini Yang gejalanya mirip PMK Tetapi secara khusus untuk penegaan diak musa Hari kemarin sudah didatangi dari lab Jawa Timur untuk diperiksa sampelnya Dr. Hewan Pujiono menambahkan Saat ini pihaknya terus melakukan pengobatan pada 10 sapi yang mengalami suspek PMK tersebut Keseluruhan sapi yang diduga suspek PMK tersebut adalah milik pedagang Yang diduga berasal dari luar Kota Kediri Dari Kediri, Tim Baca ini melaporkan Dari Kediri, Tim Baca ini melaporkan